Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam Allah rslih wala'alihi wassalam apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian kita jumpa kembali di channel saya hari ini ya kembali kita melakukan pembelajaran dari anak-anak sekalian mudah-mudahan kita selalu dalam Ahmad serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekarang kita masih di tema 6 ya Dan silahkan dipersiapkan buku pelajarannya Baiklah anak-anak sekalian silahkan dibuka bukunya di halaman 103 Hari ini kita masuk di subtema 3 ya Jadi seperti biasa mohon diperhatikan sedikit Apa yang menjadi penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini Sehingga apa yang disampaikan akan anak-anak sekalian pahami ya Disini ada judul yaitu energi alternatif anak-anak sekalian ya Kita ketahui anak-anak sekaliannya kebutuhan manusia akan energi itu semakin lama semakin meningkat Semakin tinggi ya karena perkembangan zaman ya Jadi penduduk dunia pun semakin padat ya Lalu kebutuhan untuk memenuhi standar Seperti komunikasi lalu untuk transportasi Itu semakin meningkat ya Dan kita ketahui semuanya itu Membutuhkan energi yang sangat banyak Nah perkembangan teknologi juga itu membunuhkan banyak energi yang seperti Bapak sampaikan tadi ya Ada di buku kalian silahkan dibaca sendiri Nah terutama pada bahan bakar minyak atau BBM Maka pada demikian anak-anak sekalian berpengaruh pada teknologi Berpengaruh pada transportasi apalagi ya Ya karena kembali ya Setiap industri perusahaan yang membuat ala elektronik Ataupun membuat tekstil ya Perusahaan tekstil seperti itu Seluruhnya Itu membutuhkan energi yang bersumber dari bahan bakar minyak Ya karena bagaimana akan menggerakkan musim pabrik Jika bahan bakar minyak itu tidak ada atau habis Kita tahu bahwa hanya persediaan bahan bakar minyak yang ada di bumi Itu lama-lama akan habis Dan untuk menimbulkan kembali Atau untuk memiliki BBM tersebut Bahan bakar minyak tersebut itu butuh waktu yang sangat lama Nah masalah ya Butuh berjuta-juta tahun Nah jadi Dengan Perkembangan Jumlah penduduk yang makin banyak Kebutuhan Energi Itu semakin tinggi Maka Di sini Untuk mengatasi hal tersebut Ada solusi Yaitu Dicarilah Alternatif Ya Atau pemecahan Yaitu energi Alternatif Nah seperti itu anak-anak kalian Lanjut di halaman Status 4 Ya Lalu apakah energi alternatif tersebut Ya Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM Ya Pencarian dan penggantian energi alternatif sebenarnya sudah lama Sekalian ya Sudah diusahakan dari lama sekali Namun Hingga saat ini Usaha tersebut belum diperoleh secara baik atau secara maksimal Ya Artinya Masih sangat jarang Untuk digunakan Ya Energi alternatif ini Ya Mungkin terkendala Banyak faktornya Yang membuat Kendalanya Terkendalanya Energi alternatif ini sampai ke kita Ya Sebagai pengguna energi Seperti itu Nah Namun Sekalian Kita ketahui bahwa Usaha yang dilakukan Ya Untuk Membuat Atau mencari Energi alternatif tersebut Itu Telah Kita Dapatkan sebenarnya Contohnya Seperti Pemanfaatan energi tenaga surya Ya Karena di beberapa Apa namanya Industri Ya Itu telah memanfaatkan ini Tenaga surya ini Sekarang bahkan Tahun berapa ya Beberapa Mungkin 10 tahunan yang kebelakang ya Itu Sudah Sudah Mulai ya Untuk memanfaatkan Pemanfaatan energi Tenaga surya ini Dimana Disitu mungkin ada Ada gambarnya Di buku kalian Ada Ada sebuah reflektor Ya seperti reflektor lah Apa namanya Itu Nah Sekarang ya Nah disitu Nanti Cahaya matahari Akan Disimpan Diserap oleh Alat tersebut Dan nanti disimpan Di baterai Ya Nah sehingga Dengan demikian Kita tidak Memperlukan Tidak memperlukan lagi Energi Listrik Maksudnya Energi listrik yang Bersumber dari Minyak Lalu selanjutnya adalah Contoh Di bawah lagi Digabung kamu Sebab Itu ada Pemanfaatan Energi air Ya Kalau kita bahasnya Ternyata Pemanfaatan energi air Itu salah satu Energi alternatif Anak-anak sekalian Ya Seperti itu Ya tentunya Ini untuk Membangkit tenaga listrik Anak-anak sekalian Lalu Pemanfaatan Energi angin Pun demikian Yang kita telah Pelajari Beberapa Waktu yang lalu Ternyata itu adalah Salah satu Solusi Untuk Mengganti Energi Minyak Yang berupa minyak Ya Diganti Dengan Pemanfaatan Energi Angin Seperti itu Artinya ini juga Untuk Menghasilkan listrik Ya Ini anak-anak Yang jelas Intinya seperti ini Anak-anak sekalian Bahwasannya Sebelum Energi alternatif Dicari Atau ditemukan Memang Kita dulu Dulu ya Memang bergantung Pada minyak Untuk Menghidupkan Generator listrik Tersebut Dibutuhkan Bahan bakar Nah bahan bakar Ini adalah Minyak Nah seperti itu Ketika Dipikirkan Nanti ya Dipikir Bahwasannya Ini Nanti Kenapa Abis Minyak Ini Suatu saat Di Muka Bumi Ini Maka Dicarilah Solusi Bagaimana Untuk Menghidupkan Listrik Ini Dengan Energi Alternatif Selain Minyak Nah Itulah Itulah Anak-anak Sekarang Makanya Terus Pelajari Secara Ilmu Secara Ilmi Oh rupanya Ada Energi Yang dapat Menggantikan Bahan bakar Minyak Ini Itu Contoh Tadi Seperti Memanfaatkan Tenaga Surya Memanfaatkan Aliran Air Yang Deras Selalu Memanfaatkan Angin Dan bahkan Mungkin Apa ya Akan Ada Alternatif Alternatif Yang lainnya Seperti itu Anak-anak Sekarang Oke Anak-anak Demikian Sedikit Penjelasan Materi Pada Kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Semangat Belajar Daring di rumah Jangan keluar rumah Dan lupa akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh